Dampak dari merebaknya virus ASF mengakibatkan masyarakat masih enggan untuk mengkonsumsi daging babi jelang galungan. Tentu saja hal tersebut membuat omset pedagang babi terus drastis turun maksud kami hingga 50%. Akibat rasa kekawetirani yang berlebihan itu pula, masyarakat lebih banyak memilih daging ayam sebagai alternatif pengganti daging babi jelang galungan. Dari hasil pantauan kru Bali TV di Pasar Mambal, Kabupaten Bandung, tingkat pembelian daging babi di lokasi tersebut mengalami penurunan drastis. Menurut salah satu pedagang daging babi di Pasar Mambal, Ninyoman Suwati, karena kekhawatiran masyarakat akibat merebaknya virus ASF menyebabkan omset dagangan yang merosot drastis hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Biasanya ketika jelang galungan, dirinya bisa memotong 5 hingga 10 ekor babi untuk keperluan galungan, namun kini hanya bisa memotong 5 ekor babi. Tahun lalu pun biasanya daging jualannya pada pukul 7 pagi sudah ludes terjual, kini hingga pukul 9 pagi daging babi dagangannya masih kelihatan tersisa banyak belum terbeli. Besar harapan Ninyoman Suwati agar fiak terkait bisa segera memberikan sosialisasi lebih gencar lagi yang menyatakan bahwa daging babi aman dikonsumsi agar omset dagangannya kembali meningkat. Harapannya biar segera ditangani, terus disosialisasikan ke masyarakat, biar isu-isu yang dari media-media itu tidak keras masuk gitu loh. Berbeda dengan daging ayam, menurut salah satu pedagang daging ayam Ninyoman Suryani mengatakan, akibat ketakutan masyarakat atas virus ASF, masyarakat lebih memilih membeli daging ayam. Menurut masyarakat, membeli daging ayam dirasa lebih aman dibandingkan membeli daging babi. Tentu saja hal ini menjadi berkah untuk para pedagang ayam. Biasanya di tahun lalu, 100 ekor ayam dipotong untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang kalungan. Namun menjelang kalungan, hampir 200 ekor ayam bisa dipotong karena permintaan masyarakat meningkat drastis. Omset penjualan Ninyoman Suryani naik hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Ya, 50% naiknya sekarang. Lebih rame orang nyari ayam. Ibu rumah tangga dulu kan pedagang nasi itu nyari ayam daging babi. Karena ada virus, sekarang beralih ke ayam dia nyari. Katanya takut, lihat di TV itu kan banyak daging babi kena virus. Makanya dia beralih nyari ayam. Biasanya pada hari jelang kalungan, daging dan kulit babi paling diburu masyarakat untuk kebutuhan upacara dan konsumsi pada hari raya kalungan. Gong Krisna